Intro Entah kualat pada Gusdur atau karena turut andil dalam penjatuhan Ahok, Amin Rais kini menuai ulahnya sendiri. Bukan dibalas oleh keluarga Gusdur, apalagi dilawan Ahok. Melainkan, mengalami cobaan dari Tuhan di usianya yang kian rentah datang bertubi-tubi. Sudah kredibilitasnya sebagai tokoh hancur, anaknya mencoreng nama baiknya, kemudian tidak lagi memperoleh dukungan dari partai yang didirikannya, juga membangun komunitas baru pun tidak meraih simpati publik. Dipikirnya rakyat Indonesia mudah sekali ditipu seperti di zaman Orde Baru. Padahal, kini rakyat sudah cerdas. Tak lagi mau mengkonsumsi agitasi, propaganda, apalagi fitnah-fitnah dengan balutan perjuangan agama. Entah apa yang ada di kepala profesor serta mantan ketua umum salah satu ormas terbesar di Indonesia ini. Di masa lansia, malah sangat menyedihkan. Mengapa tidak mencontoh seniornya di Muhammadiyah, A.R. Fahrudin atau Buya Syafi'i Ma'arif? Julukan Bapak Reformasi, tinggal cerita belaka. Semangat Reformasi tak lagi identik dengan Amin Rais. Jangan kan simpatisan PAN. Di akar rumput, bahkan banyak kader Muhammadiyah merasa malu dengan sepak terjang pria kelahiran 1944 itu. Serangannya kepada Presiden Jokowi Dodo tak pernah usai. Sementara dengan luar biasanya, dengan kelonggaran hati serta penghormatan yang tinggi, Presiden Jokowi malah mengundang Amin Rais ke Istana Negara. Coba dipikir, adakah dalam sejarah Presiden Indonesia sebelumnya melakukan hal itu? Masalah yang paling memukul Amin barangkali kasus perceraian anak ketiganya, Mumtaz Rais dengan Putri Sulia yang merupakan Putri Ketua Umum PAN dan kini menjabat Menteri Perdagangan Sulki Filih Hasan. Terkuak informasi bahwa Mumtaz sering mengkonsumsi minuman keras, melakukan KDRT, mengkonsumsi obat kuat, hingga tudingan mengalami gangguan jiwa. Bahkan sopir Putri pun dalam persidangan mengaku sering dipaksa Mumtaz untuk mengkonsumsi minuman keras juga. Bang Jago, nggak banyak bicara. Bang Jago, langsung aksi bukan teori. Menyumbang sebesar uang tunis. 100 juta rupiah Bukan hanya itu catatan negatif Mumtaz. Sebelumnya dia pernah cekcok dengan pimpinan KPK, gegara diingatkan oleh Wakil Ketua KPK, Nawawi Pamolango. Nawawi membantu awak kabin untuk mengingatkan Mumtaz yang sedang menelpon saat sudah berada di dalam pesawat. Itu terjadi di Bandara Makassar saat pesawat mengisi bahan bakar. Suara Mumtaz cukup keras hingga mengganggu penumpang lainnya. Catatan negatif lain dari Mumtaz, dia pernah berniat menyumbang 100 juta rupiah ke pondok pesantren Gus Miftah jika memilih dirinya. Ya keruan saja, Gus Miftah mengklarifikasi bahwa pondok pesantren Ora Aji miliknya tidak dijual untuk kepentingan apapun. Berbagai problem berat itu nampaknya membuat Putri Zulia begitu trauma. Sampai, pilih langsung berganti nama menjadi Putri Zulkifri Hasan pasca perterayanya dengan Mumtaz disahkan oleh pengadilan. Entah bagaimana perasaan Amin Rais menyaksikan pernikahan putra kesayangannya berakhir tragis. Tapi yang jelas, pria beranak lima ini makin getol menyerang berbagai penjuru demi menutupi bongkahan-bongkahan kotoran yang mulai terbuka satu persatu. Kita tahu bahwa alumni Chicago University ini merupakan pendiri Partai Amanat Nasional. Tapi pada mediu Juni tahun lalu dia mengaku dipecat dari partai berlambang matahari terbit tersebut. Namun fungsionaris DPP PAN FIFA Yoga Mauladi membantah. Menurutnya, PAN identik dengan Amin Rais sehingga tidak ada satupun pengurus partai yang setuju memecatnya. PAN memang didirikan Amin bersama Hatta Rajasa, Faisal Basri, Gunawan Mohamad, kemudian Rizal Ramli, Albert Hasibuan, Abdillah Toha, Tuti Herarti, kemudian Zumrotin, hingga Emil Salim. Meski demikian, hanya Rizal Ramli yang masih terlihat dekat dengan partai ini. Bahkan sejak 2018, lima pendiri PAN yaitu Abdillah Toha, Albert Hasibuan, Gunawan Mohamad, Tuti Herarti, dan Zumrotin, mendesak Amin Rais yang menjabat Ketua Dewan Kehormatan PAN untuk mundur. Dua dari lima alasan permintaan mundur sangat menohok, yaitu penggunaan agama sebagai alat politik untuk kekuasaan dan sebagai ilmuwan ilmu politik, Amin dinilai telah gagal mencerdaskan bangsa dengan ikut memperkeruswasana dalam negeri terkait gencarnya dia menyebarkan berita yang jauh dari kebenaran tentang kebangkitan PKI di Indonesia. Dalam sejarah reformasi Indonesia, terutama saat proses menurunkan Soeharto, Amin pernah disebut-sebut berhasil menggerakkan mahasiswa, namun tidak sedikit pihak yang meragukan hal itu. Nah, mengapa? Pada awal pergerakan mahasiswa, Amin Rais lebih banyak berbicara di televisi dan tidak ikut turun ke jalan. Baru setelah gelombang aksi mahasiswa meluas dan masif, Amin keluar dari zona nyaman di kampus. Keraguan akan kiprah Amin Rais menguat ketika dia menurunkan Gusdur dari jabatan presiden. Padahal, naiknya Gusdur didukung oleh Poros Tengah di mana PAN berada di dalamnya. Bersama PKB, P3, PKS yang dulu masih bernama Partai Keadilan, dan PBB, PAN berupaya menjaga Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP yang memenangkan pemilu 1999 dengan dalih Islam tidak merstui pemimpin perempuan. Merasa berjasa besar ditambah mahasiswa masih banyak yang mendengarkan omongannya, Amin Rais yang waktu itu menjadi ketua MPR berupaya menyetir presiden Gusdur. Tahu akalicik Amin, Gusdur tidak mau dikendalikan. Akibatnya, dia hanya menduduki jabatan 20 bulan saja dan digantikan wakil presiden saat itu, Megawati. Di masa presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Amin lebih banyak diam. Hilangnya sikap kritis itu, pantas diduga karena Amin Rais menjabat komisaris PT Freeport. Walau Amin menolak tuduhan itu dan menyatakan dirinya sanggup membayar 100 dolar Amerika bagi siapapun yang bisa membuktikan bahwa jabatan komisaris pernah disandangnya. Di masa presiden Jokowi, ketidaksukaan ayah Hanum salsabila itu sangat kentara. Berbagai komentar nyinyir, nyaris tak berhenti. Meski pernah terperosok dalam aksi tipuan maut Oplas Ratna Serumpait, Amin tetap nyinyir terhadap presiden Jokowi. Ia pernah menuding bahwa presiden Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan mengalami sebuah gangguan kejiwaan bernama sindrom narsistik megalomania. Bukan itu saja, presiden Jokowi pernah diminta mundur terkait kasus penembakan enam anggota Laskar oleh kepolisian. Amin pun pernah meminta bertemu dengan presiden dan sesumbar memiliki bukti 90% atas pelanggaran HAM berat. Namun, hingga hakim memfonis tak bersalah para polisi, bukti tersebut tak pernah jelas atau dibuka kepada publik. Kini Amin Rais tengah sibuk mengurusi partai barunya, yaitu Partai Umat. Apalagi tengah dibuka pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu 2024. Meski demikian, bukan berarti Partai Umat tak dirundung problem. Tak lama setelah didirikan, Agung Mozin yang menjabat Wakil Ketua Umum mengundurkan diri. Disusul, Wakil Ketua Majelis Syuro, Nino Warisman, melakukan hal yang sama. Kemudian, Wakil Ketua DPD Depok, Syah Rial Can, beserta 26 pengurus, ikut eksodus. Pada Desember akhir tahun lalu, 17 orang pengurus DPW Partai Umat Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, dan Cimahi pun rame-rame mundur. Jadi, apa yang masih ingin kau cari, Amin Rais? Sudahlah, beristirahatlah. Biarlah negara diurus oleh orang yang masih memiliki nurani dalam membangun negeri ini. Urus saja, anak cucumu, agar kelak mereka tetap menghormatimu. Cita-cita kita di tahun 2045, satu abad Indonesia Merdeka. Mestinya, Insya Allah, Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju. Dengan pendapatan 320 juta rupiah per kapita per tahun. Dengan kemiskinan mendekati 0 persen. Kita harus menuju ke sana. BEDOKING masuk ke sini, Terima kasih.